Shalom Puji Tuhan hari ini saya mau share tentang Elohim yang adalah Alpha dan Omega Ayatnya ada tertulis dalam kitab Wahyu Bahwa Tuhan kita adalah Alpha dan Omega Apa ini artinya Alpha dan Omega Ini berarti bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir Dan juga Alpha dan Omega berbicara soal waktu Karena hanya waktu yang ada awalnya dan ada akhirnya Istilah bahasa itu hari kemarin Sekarang yang akan datang itu adalah waktu Dan Tuhan kita dikatakan Yesus sama Hari ini kemarin maupun selama-lamanya Sementara kita mengetahui bahwa Kalau saya tidak salah hukum kedua termodinamika Segala sesuatu yang masuk ke dalam waktu Itu akan mengalami kemerosotan Jadi artinya Yesus itu adalah sama Itu berarti dia diam di dalam kekekalan Tetapi dia berkarya di dalam waktu Tuhan kita itu adalah kekal Tetapi dia berkarya di dalam waktu Dan dia lah yang menciptakan waktu itu Alpha dan Omega adalah bicara soal waktu Soal yang awal dan yang akhir Hari ini kita mau coba mengerti awalnya dulu Bicara penciptaan Karena kalau kita mengerti awalnya Maka akhirnya pun kita bisa pahami Karena awal dan akhir itu satu paket Alpha dan Omega adalah dia satu paket Tetapi pengenalan akan yang awal ini Memang perlu peningkatan Johanas mengatakan dalam suratnya Bahwa tingkatan para bapak Mengenal bapak di sorga dari awalnya Menterah tingkatan anak muda Yang kuat dalam firman Tuhan mengalahkan yang jahat Dan tingkatan anak-anak itu Dia mengenal bapak dalam pengertian Dia bisa mengatakan apa Dia bapak Tetapi kita mau coba mengerti Dia yang adalah awalnya Agar kita bisa meningkat Pengenalan kita menjadi peningkat Pengenalan dalam tingkat para bapak Berarti kita mau bicara sedikit tentang penciptaan Karena sudah ada doktrin yang selama ini Sudah diterima Begitu saja The doctrine of creation ex nihilo Itu istilahnya katanya Bahwa segala sesuatu Diciptakan dari tidak ada Menjadi ada Ketika saya mempelajari ini Setelah aku tidak ada satu ayat pun Yang diajukan Untuk mendukung doktrin ini Ex nihilo Tidak ada di alam Alkitab Alkitab mengatakan bahwa Segala sesuatu berasal dari dia Dialah Menjadi bahan dasar sumbernya Maka segalanya menjadi ada Mari kita melihat Dua ayat Di dalam Alkitab Yang sering juga kadang-kadang dikutip Untuk mendukung Doktrin ex nihilo Dehation of ex nihilo Walaupun itu ayat Salah kutip Mari kita lihat Roma 4 Ayat 17 Dan Ibrani 11 Ayat 3 Saya akan bacakan Dari Terjemahan Yerti Roma 4 Lebih dulu Ayat yang Ke 17 Demikian Tertulis Di hadapan dia Yang ia percayai Elohim Yang menghidupkan Orang-orang mati Perhatikan disini Dan yang memanggil Dalam terjemahan Alkitab itu Menciptakan Segala sesuatu Yang tidak ada Menjadi ada Seolah-olah ini Nanti kita periksa Ayat ini Tetapi ada Satu ayat lagi Ibrani Pasal 11 Ayat yang ketiga Demikian Tertulis Dengan iman Kita mengerti Bahwa masa-masa ini Telah dipersiapkan Oleh Tilman Elohim Sehingga dari Hal Sehingga dari Hal yang Tidak tampak Yang tidak tampak Telah menjadi Hal-hal yang Kelihatan Terjemahan lain Dari yang Tidak terlihat Menjadi Terlihat Dua ayat ini Sepertinya bertentangan Karena yang satu Mengatakan bahwa Tuhan Menciptakan Dari tidak ada Roma Katakan Menjadi ada Sementara Ibrani Bilang Dari tidak kelihatan Menjadi kelihatan Yang mana yang benar Kalau kita meneliti Bahasa aslinya Dalam istilah Yunani Roma Pasal 4 Ayat 17 Itu Istilahnya Kaleo Artinya Memanggil Bukan menciptakan Roma Pasal 4 Ayat 17 Tidak bicara Penciptaan Itu Elohim Memanggil Sesuatu Seperti dia Memanggil Gunung Memindahkan Dari yang Tidak ada Gunung disitu Dipanggil Bukan menciptakan Sementara Selain Ibrani Yunaninya Kata Tiso Dan itu adalah Artinya Menciptakan Jadi kalau orang Mau mengerti penciptaan Dia harus melihat Ibrani Sebelah Ayat 3 Bahwa penciptaan itu Artinya Menciptakan Dari yang Tidak terlihat Menjadi terlihat Apa yang Tidak terlihat Ini Yaitu Elohim sendiri Dan yang terlihat Ini Ini adalah Alam 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 Semesta Yang kita bisa Lihat Jadi penciptaan Adalah Berasal dari Dia Bukan dari Tidak ada Bukan Doctrine of Creation Ex nihilo Itu sudah Waktunya kita Tinggalkan Doctrine itu Bahwa Tuhan Menciptakan Dari Tidak terlihat Yaitu Dia dirinya sendiri Menjadi Terlihat Itu sebabnya Kita disebut Keterunan Elohim Itu sebabnya Kenapa Ciptaan itu Ada di dalam Dia Dan bukan Dia di dalam Ciptaan Alam semesta Ini Sudah Ada yang Menemukan Pakai Telescope Hubble Itu Ujung ke Ujung Sudah diketahui Ada 78 Milyar Tahun Cahaya Kecepatan Cahaya Itu 300.000 Km Per detik Sudah Itu Angka Sangat Luar biasa Tapi Tuhan Tidak tinggal Di dalam Alam semesta Yang Sedemikian Besarnya Alam semesta Inilah Yang tinggal Di dalam Dia Mengapa Karena memang Penciptaan itu Berasal dari Dia Jadi Tuhan Berkita cipta Dengan ciptanya Lain Kalau saya Membuat Bangku Saya Buat Itu Dari Kayu Di luar Saya Kayunya Bangkunya Juga Di luar Saya Ya Mungkin Saya Suka Sedikit Sama Kayu Tapi Kalau saya Bakar Selama Lamanya Pun Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Kita Mau Melihat Bahwa Ciptaan Bukan Begitu Segala Satu Berasal Dari Dia Diberani Sebelah Saya Tiga Sekali lagi Latar Piso Itu 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 Menciptakan Segala Sesuatu Diciptakan Dari Dia Dari Yang Tidak Terlihat Yang Dia Menjadi Terlihat Nah Kalau kita Mengerti Alfanya Ini Awalnya Ini Tentang Penciptaan Maka Kita Mengerti Omeganya Juga Karena Alpha Dan Omega Satu paket Dia Adalah Alpha Dia Juga Dan Omega Kalau kita Tahu Bahwa Penciptaan Itu Begitu Dasyat Berasal Dari Dia Maka Akhirnya Tentu Kita Akan Tahu Bahwa Tidak Mungkin Ada Istilah Neraka Kekal Itu Ada Orang Yang Mengatakan Begini Orang Yang Tidak Percaya Isus Masuk Neraka Dibakar Selama Lamanya Tidak Ada Abis Abis Ini Doktrin Dari Mana Ini Harus Kita Share Dari Mana Asalnya Istilah Ajaran Doktrin Neraka Kekal Mari kita Melihat Sejarah Dulu Sebentar Ini Sejarah Dipeberkan Semua Orang Bisa Meneliti Karena Memang Inilah Faktanya Jadi Setelah Kemakian Rasul-rasul Kita Gereja Memasuki Masa Patristik Era Yaitu Pemimpin Gereja Yang Diajar Langsung Oleh Para Rasul Dan Hampir Semua Mereka Ini Percaya Bahwa Semua Manusia Pada Akhirnya Akan Menjadi Selupa Segambar Dengan Dia Dan Semua Manusia Akan Berkuasa Orang Pakai Silah Universalis Tapi Saya Tidak Lagi Suka Mengatakan Semua Percaya Bahwa Rencana Bapak Tidak Gagal Nah Kurang lebih Di abad-abad Awal Itu Ada 6 Pandangan Mengenai Omega Ini Alexandria Caesarea Antioquia Edesa Semuanya Percaya Bahwa Sebagaimana Di Awalnya Ini Demikian Akhirnya Ini Hpnd Semua Manusia Akan Menjadi Serupa Dengan Dia Semua Manusia Akan Menjadi Berkuasa Di Muka Bumi Ada Satu Lagi Aliran Dari Hepesus Yang Mengajaran Annihilation Artinya Penghakusan Ada Juga Yang Gereja Roma Latin Dia Inilah Yang Mengajarkan Neraka Itu Tekal Di Abad-abad Awal Namun Kita Harus Tahu Dari Mana Ajaran Ini Berasal Yang Mengatakan Bahwa Neraka Itu Kekal Agustin Kita tahu Bapak Gereja Agustinus Yang Hidup Di Tahun 354 Sampai 430 Dia Ini Melihat Bahwa Setelah Ajaran Tentang Pemulai Segala Suatu Bahwa Semua Manusia Akan Masuk Kedalam Rencana Bapak Banyak Orang Kristen Hidup Asal-asal Tidak Menjaga Kudusan Sehingga Agustinus Inilah Yang Pertama Sekali Mengatakan Bahwa Orang Yang Tidak Hidup Sungguh Sungguh Masuk Neraka Dan Itu Kekal Ini Agustinus Ajaran Dulu Mayoritas Orang Kristen Termasuk Mimpin Gereja Percaya Bahwa Semua Manusia Kami Sumpah Dengan Dia Tapi Begitu Agustinus Mengajarkannya Dan Dia Mendapat Momentum Mendapat Mengajaran Ini Mendapat Saat Dimana Meledak Dia Yaitu Ketika Jerome Tahun 382 Kurang Lebih Dia Menterjemahkan Alkitab Dari Yunani Atau Yunani Juga Dalam Bahasa Latin Dan Itu Dikenal Dengan Istilah Vulgate Disini Jerome Menerjemahkan Satu Kata Yang Sangat Penting Istilah Yunani Aionios Dia Terjemahkan Dalam Bahasa Latin Aeturnus Dari Kata Latin Aeturnus Itu Dia Terjemahkan Dengan Era Karena Aionios Itu Istilah Yunani Itu Artinya Berjaman Waktu Sementara Jerome Menerjemahkan Aeturnus Dari Kata Inilah Kata Bahasa Inggris Kekal Eternal Semua Terjemah Versi Bahasa Inggris Mengikuti Terjemah Latin Dari Jerome Sehingga Lahirlah Istilahnya Menjadi Kekal Sementara Itu Alkitab Tidak Bicara Banyak Tentang Kekal Alkitab Bicara Tentang Pemayuan Tuhan Di Dalam Waktu Tuhan 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 Tidak 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 Berkarya Dalam Waktu Dia Alfa Omega Berkarya Dalam Waktu Tapi Jerome Menerjemahkan Aeturnus Dan Seluruh Terjemahkan Inggris Menggunakan Kata Istilah Menjadi Eternal Kekal Dari Situlah Muncul Dan Kaisar Roma Yang Namanya Justinian 544 AD Dialah Yang Mendeklarasikan Bahwa Hell Was Eternal Nelaka Adalah Ketal Dari situlah Ajaran itu Sampai Sekarang Mayoritas Orang Kristen Namah Tuhan Percaya Bahwa Neraka Adalah Ketal Upah Dosa Bukan Neraka Upah Dosa Itu Maut Dan Maut Sudah Dikalapkan Jadi Kita Ceritakan Dalam Sejarah Demikian Ada Seorang Yang Namanya Perlu Kita Sebutkan Disini Namanya Louis Ebert Kalau Mau Lihat Di internet Ada Ketik Saja Louis Ebert Nanti Disitu Ada Aionios Istilah Yunani Dia Pelajar Itu Ternyata Ini Kata Ini Memang Harus Diterjemahkan Berjaman Jaman Waktu Bukan Kekal Karena Dimensi Kekal Itu Berbeda Dengan Dimensi Waktu Alkitab Tidak Bicara Banyak Tentang Dimensi Kekal Karena Alkitab Ini Adalah Pewahyuan Rencana Bapak Di Dalam Waktu Alpha Dan Omega Demikian Kita Bisa Melihat Bahwa Kalau Kita Mengenal Dia Yang Adalah Awalnya Kita Mengenal Tuhan Adalah Alpha Dan Omega Di mana Alfanya Maka Kita Melihat Omega Bahwa Dia Juga Akan Membuat Dia Akan Membuat Segala Sesuatu Berjalan Sehingga Yang Alpha Akan Menjadi Yang Omega Semuanya Akan Menjadi Happening Rencananya Tidak Gagal Segala Suatu Berasal dari Dia Oleh Dia Dan Kembali Kepada Dia Amin Puji Tuhan Sampai